selamat pagi semuanya nah pada pagi hari ini bu Esther mau menjelaskan tentang bagaimana caranya mengakses gate epic dan ada apa saja di dalam gate epic mari kita simak bersama-sama dan perhatikan juga langkah-langkahnya nah yang pertama kita klik terlebih dahulu browser atau google chrome nya kemudian kita akan search getepic.com langsung di enter saja kemudian akan muncul tampilan seperti ini dia ada educators ada class code, blog, login nah kalian silahkan klik saja langsung class code nya ini dia masukkan kelas code library kita yaitu PSU 6289 ya diingat-ingat ya PSU 6289 oke langsung klik go nah ketika sudah nah ketika sudah ya nanti akan ada kelas-kelas kita masing-masing dari K2 sampai kelas 6 nah yang SMP dan SMA kalian silahkan pilih yang guest saja ya nah kalau yang anak-anak yang sudah ada kelasnya di dalam gate epic ini silahkan kalian masuk dengan kelas kalian masing-masing oke nah kita ibu Esther hari ini mau coba ya guest ya kita mau klik kemudian nah ini adalah tampilan dari gate epic sendiri di dalamnya ya kita bisa search buku apa yang mau kita cari atau kalian bisa langsung baca dari yang sudah ada di tampilan dari sini gitu ya nah ibu Esther mau coba kita mau search tentang animals coba ya langsung diketik saja apa yang ingin kita cari langsung di enter nanti akan muncul ya buku yang berkaitan tentang animals nah ternyata bukan hanya ada buku saja ya anak-anak sekalian tapi ada video ada retumi ada audio books collection dan quiz nah coba ibu Esther mau jelaskan yang books dulu ya kita coba klik yang books atau yang dari depan tadi kita langsung klik saja itu sudah bisa ya ibu Esther mau coba misalkan ibu Esther mau coba yang ibu Esther mau coba yang ini ya ibu Esther langsung klik saja bukunya nah ini dia National Geographic Little Kids First Big Books of Animals ya ini adalah judulnya nah disini ada rata-rata usianya ya tentang usianya dari 4 sampai 8 tahun jadi silahkan sesuaikan dengan usianya kita masing-masing ya ketika kita membaca misalkan ya oh berarti ini usia dari kini sampai kelas kelas 3 ya atau kelas 2 ya begitu nah boleh tidak yang SMP dan SMA membaca buku ini boleh-boleh saja tapi mungkin kurang sesuai dengan usianya ya tapi ibu Esther hari ini mau contohkan untuk anak-anak sekalian nah cara membuka bukunya langsung saja nih kalau sudah ada kursornya kita arahkan ke sebelah kanan nanti akan menjadi tanda panah besar seperti ini ya kalian klik saja kemudian nah ini adalah buku yang berkaitan tentang animals tadi ya nah ada apa saja buku di dalamnya kalian bisa langsung klik dan baca di dalam sini caranya tinggal di klik saja untuk halaman berikutnya ya untuk kembali ke halaman sebelumnya kalian bisa klik juga arahkan kursornya ke sebelah kiri dan klik sampai tanda panahnya tanda panah besar ini sudah muncul begitu ya nah begitu juga seterusnya gitu nah ini bu Esther contohkan yang books kemudian bu Esther kalau sudah terlebih dahulu ya ini ada juga yang video tentang animals ibu rasa kalau yang video tinggal kita play saja pasti anak-anak sudah tahu semuanya ya nah bu Esther tidak jelaskan lagi nah ini juga ada buku yang read to me apa itu bu buku read to me buku read to me ini adalah buku yang kita bisa dengarkan sekaligus kita lihat ada apa saja buku di dalamnya ya ibu Esther mau coba misalkan yang ini dia ya ibu Esther mau coba klik oke nah kalian juga perhatikan juga ya ini ada usianya dari berapa sampai berapa nah ini kita langsung saja klik play yang ada di bawah kiri ya oke nah itu dia ya kira-kira kalau yang read to me itu bukunya kita hanya mendengarkan kita juga bisa melihat ya ada tulisan dan gambar di dalamnya jadi anak-anak kalau aruh bu saya maunya mendengarkan sambil melihat isi di dalamnya itu juga bisa ya gitu dari bukunya yang kita cari yang read to me oke nah kemudian ada juga yang audiobooks kita coba nih ya yang audiobooks itu apa nah kita klik audiobooks nah ini adalah buku-buku yang oh kita hanya mendengarkan saja tapi kita tidak bisa melihat buku di dalamnya boleh coba ya ini ya yang first nah langsung saja kita play ya kita coba dari awal first the egg by Laura Vaccaro Seeger first the egg then the chicken first the tadpole then the frog oke nah itu dia buku yang audiobooks ya jadi kita hanya mendengarkan saja bukunya sudah bercerita untuk kita ya nah ini adalah ada juga collection dan quiz ya nah yang quiz ini nanti buku di dalamnya itu di akhir bukunya ada quiznya ya jadi berkaitan dengan buku yang sudah kita baca gitu ya nah lalu oh bu misalkan ya bu Esther mau coba klik yang ini ya nah nanti kalau seandainya kan oh bu saya mau baca buku itu lagi atau tadi saya baca buku udah selesai eh belum selesai begitu ya saya mau baca buku lagi nah anak-anak bisa tandai dari ini ya dari favorit ini atau wah saya suka sekali buku tentang buku ini gitu ya itu yang saya baca tadi kalian bisa klik favorit saja ya nanti akan akan muncul tampilan seperti ini kan tadi sudah klik tadi ya nah di atas sini sudah ada explore my library mailbox sama guest nah kalian bisa pilih nih ya yang my library ini adalah buku yang tadi kalian sudah tandai ya sudah ada di bawah sini nih ya jadi kalian bisa baca lagi atau kalian bisa apa namanya lihat lagi bukunya seperti itu oke nah buku-buku di dalam Get Epic ini bukan hanya buku untuk siswa junior saja dan kindy tetapi untuk siswa senior juga ada ya ada komik juga ini ada Big Nate dan lain sebagainya jadi anak-anak silahkan explore dan silahkan cari buku yang ingin kalian baca gitu ya nah mungkin itu saja yang ibu bisa sampaikan di pagi hari ini kiranya anak-anak dapat mengerti dan mungkin kalau sandaikan masih belum mengerti atau masih oh bu Esther terlalu cepat kalian juga bisa tanya ibu lewat chat di Teams gitu ya kemudian bu Esther mau ingatkan juga bahwa Get Epic ini hanya bisa diakses dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 7 sampai 4 sore saja gitu ya jadi mari kita manfaatkan Epic ini dengan baik dengan bijaksana agar kita dapat membaca buku baik dari rumah gitu ya oke mungkin itu saja terima kasih semuanya God bless you selamat menikmati selamat menikmati